Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum teman-teman belajar mikrotik teman-teman butuh ban-ban nah teman-teman buka web browser terus ketik mikrotik terus masuk ke webnya mikrotik terus software nah teman-teman itu perlu winbox pilih sesuai besinya masing-masing 64 atau 32 bit nah teman-teman gak perlu punya router mikrotik untuk belajar mikrotik teman-teman bisa pakai virtual machine jadi untuk belajar mikrotik ini saya menggunakan virtual machine jadi teman-teman download yang ini yang city image terus pilih yang stable kalau setelah di download teman-teman buka aplikasi virtualbox nah saya menggunakan virtual machine virtualbox terus teman-teman bikin baru new terus kasih nama terserah terserah saya menggunakan mikrotik terus ini pilih other linux sesuai sama sekalian ini untuk ram gak besar juga apa-apa virtualmb cukup terus harddisk untuk penyimpanan mikrotik yang mau kita install 64 mb sudah cukup terus kita masuk ke settings list storage terus masukkan cd yang sudah kita download tadi yang perkenanya .iso tadi add terus pilih mikrotik open pilih ok start nah ini ada pilihan kita bisa install dengan kebutuhan masing-masing misal kita mau kita butuh hotspot jadi kita installnya hotspot aja gitu tapi untuk tutorial ini install aja semua kalian pencet A untuk selek semua tadi gak milih satu-satu kayak gini terus pencet I untuk install N terus Y nah ini proses menginstall gak lama cuma beberapa detik nah setelah install teman-teman apa copot disknya biar gak masuk ke proses install lagi nah baru teman-teman pencet reboot nah ini ini untuk username admin gak ada password update-nya sekian untuk tutorial kali ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih